Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo mencatat ada ribuan warga yang masuk ke Kabupaten Tebo sejak Januari tahun 2022 hingga bulan Juli 2023, sedangkan yang keluar hanya sekitar ratusan orang saja. Berdasarkan surat pindah warga negara Indonesia atau PWNI yang diterima Dukcapil Tebo, tercatat ada ribuan warga luar yang masuk ke Kabupaten Tebo, sedangkan yang keluar sekitar ratusan saja. Kadis Dukcapil Tebo Suprianto merincikan, jumlah warga yang masuk terhitung Januari hingga September 2022 ada 1113 jiwa, sedangkan dari Januari 2023 hingga sekarang sekitar 623 jiwa. Kepada nomor aklian B15, dipersilakan dari Januari sampai dengan Juli hari ini, 22 tahun 2023, warga yang tinggal dan keluar dari Kabupaten Tebo sebanyak 150 jiwa. Untuk yang keluar dari Kabupaten Tebo, sepanjang tahun 2022 ada 143 jiwa, sedangkan dari Januari 2023 hingga sekarang hanya 123 saja. Perpindahan penduduk ini merupakan hal yang biasa, pasalnya mereka mempunyai alasan perpindahan, seperti pendidikan, kerja, dan ikut dengan keluarga. Meskipun jumlah terdata melalui PWNI, bukan berarti jumlah tersebut real dengan yang ada di lapangan, karena masih banyak masyarakat yang belum sadar pentingnya PWNI. Untuk itu, masyarakat diminta melapor dengan surat PWNI, agar terdata di tempat yang baru dan pindah dari data yang lama.